Pemirsa ratusan warga di Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat rela mengantri hingga berusaha untuk mendapatkan air bersih yang disediakan Polres Cimahi. Warga kesulitan mendapatkan air bersih dalam sebulan terakhir akibat dilanda musim kemarau. Beginilah keriuhan warga Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat saat mengantri untuk mendapatkan pembagian air bersih yang disediakan Polres Cimahi pada Rabu petang kemarin. Warga yang didominasi emak-emak ini membawa jarigen mengantri di depan mobil water cannon berisi air bersih yang disediakan anggota Polres Cimahi karena dalam sebulan terakhir mengalami krisis air bersih. Salah satu warga mengatakan krisis air bersih ini terjadi karena sumur artesis dan pasokan air bersih yang biasanya didapat dari pabrik mengalami penurunan debit akibat musim kemarau. Dia libur gitu. Terus kalau itu juga ngebur airnya kuning gak bisa dipakai masak. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa warga di wilayah tersebut mengalami kesulitan air bersih. Sehingga pihaknya langsung mendistribusikan sekitar 8.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan mobil water cannon. Hari ini kita melaksanakan kegiatan berbagi kebaikan kepada warga masyarakat desa Cimahi AKBP Imron Yaitu berubah Alhamdulillah dropping air bersih sebanyak 8.000 liter untuk warga desa dan 200 paket beras untuk warga desa Cimahi AKBP Imron Selain mendapatkan air bersih, warga pun mendapatkan beras gratis yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.